Pemirsa selain di Jalan Sudirman Tamrin, Polda Metro Jaya juga akan memasang kamera tilang elektronik di Jalan Layang Nontol, Casablanca. Kamera dipasang guna memantau sejumlah pemotor yang masih kerap mencuri-curi lintas jalur terlarang tersebut. Pemandangan seperti ini masih kerap terlihat di Jalan Layang Nontol, Casablanca, Jakarta setiap hari. Beberapa pemotor masih mencuri-curi kesempatan untuk melintasi jembatan khusus kendaraan roda empat ini. Untuk itulah Polda Metro Jaya berencana memasang kamera tilang elektronik di jembatan ini seperti yang sudah ada di ruas Jalan Jalan Sudirman dan MH Tamrin. Nantinya pemotor yang masih membandel akan terekam jelas melalui CCTV untuk selanjutnya dikenakan denda maksimal. Lantas seperti apa tanggapan para penunggang roda dua bermesin ini? Ya bagi saya sih warga yang bawa motor ya bagus saja. Ya bisa ketahuan dari CCTV gitu. Bagus sih ya karena emang banyak pelanggaran tuh selama ini banyak yang naik-naik sampai ke atas-atas sana pas ada polisi pada balik lagi gitu. Siap juga sih mbak, emang itu perlu ya, emang banyak pelanggar. Bagus sih buat ini juga, buat biarin disiplin lebih taat. Kalau sanksi karena surat tilangnya dikirim ke rumah-rumah gitu. Ya surat tilang akan dikirimkan ke rumah pelanggar untuk kemudian dikonfirmasi hingga batas waktu tujuh hari pembayaran denda melalui pang. Pelanggar yang mengabaikan surat tilang akan mendapat sanksi pemblokiran STNK. Tilang elektronik bagi pemotor akan fokus pada sejumlah pelanggaran. Di antaranya berkendara tanpa helm, berkendara sambil menggunakan ponsel, serta melanggar marka salah satunya berhenti di lampu merah melewati garis putih. Dari Jakarta, Gabi Natasya Syahrul Romandoni, I News melaporkan.